Sampu rasun sobat keliling dunia, kumaha damang, pastinya lagi nungguin tayangan keliling dunia kan? Ayo angkat tangan, siapa yang kangen jalan-jalan ke negeri kangguru Australia? Jangankan sobat, kita tim keliling dunia juga kangen nih main kesana. Kita sapa yuk pasangan gokil kita, Seentin dan Kang Fata. Eh loh loh loh, itu mereka dimana sih? Kok di tengah-tengah gurun pasir gitu? Kang, dimana nih kita kok tiba-tiba jadi gurun pasir sih? Aduh, bingung lagi juga dimana ini ya? Aduh, gak ada siapa-siapa lagi? Aduh, takut tiba-tiba nanti kita diculik nih. Oh no 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 Tulik sama siapa orang ada siapa-siapa? Iya ya. Gemari ibu, kok suka bikin pelucu ya? Aduh, tapi yang jelas sekarang aja takut soalnya kita takutnya kesesat Kang. Liat deh, tuh gurun Kang. Eh bentar, bentar, bentar. Itu kok ada rame-rame disana apa Kang? Kok ada ontak? Masa sih? Iya loh Wih, kayaknya kita bisa naik onta Udah kita kesan aja yuk Yuk, 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 yuk Assalamualaikum Samperazun How are we going, mate? Nah ternyata bener banget Ece gak jadi tersesat Karena sekarang kita lagi ada di Oldfield Range, Fort Stephen Newcastle Dan tempat di belakang Ece Kalian bisa lihat Ternyata banyak banget onta Dan banyak banget orang Jadi ya coba ucapin Hai buat sobat keliling dunia Balik lagi dengan Centin Langkang Pata Diteras tuju pastinya Dan kalian jangan sampai beranjak Dari tempat tidur Dari tempat duduk Dari ruang tamu kalian Pokoknya tetep nontonin kita seharian Karena kita bakalan suruh-suruhan Hari ini di Fort Stephen Newcastle, Australia Walah, kirain Centin ini lagi di Mesir loh Soalnya suasananya di gurun pasir gitu Terus itu ada unta lagi Bikin kaget aja Sobat keliling dunia Ternyata ini Centin dan Kang Fata Masih ada di Australia loh Tepatnya di Fort Stephen's District New South Wales Fort Stephen's ini letaknya hanya Dua setengah jam aja Dari kota Sydney sobat Karena letaknya di pesisir Membuat kawasan ini memiliki Sejuta pesona alam yang indah Dan disini juga banyak objek wisata Yang penuh tantangan sobat Cocok banget buat kalian Yang berjiwa petualang nih Centin dan Kang Fata Mau aja kita berpetualang Kemana dulu ya kira-kira Yeay Ternyata mereka mau naik unta sobat Yang pasti ini beda sensasinya Dari naik unta di taman safari Ayo Centin Gaspo Oke Nah sebelum kita naik unta Kita harus pake helm dulu Tetep safety first Jadi sekarang Ece mau Pake helmnya Dan Ece Kalian pengen ngasih tau juga Sama kalian mates Untuk naik unta disini Di Fort Stephen Newcastle Kalian Cuma tinggal bayar 35 dolar aja Per person atau per orang Dan karena Ece berdua Selakang patah Jadi total 70 dolar Atau sekitaran 700 ribu rupiah Sobat Kalian penasaran gak sih Kok bisa ya Ada unta di Australia Ternyata pada abad ke-19 Unta memang sengaja Diimpor dari Timur Tengah Untuk dipake sebagai Alat transportasi Di pedalaman Australia Namun karena perkembangan zaman Unta-unta pun mulai Ditinggalkan dan menjadi liar sobat Kemudian kini pemerintah Mulai memakai jasa unta-unta ini Sebagai salah satu Daya tarik pariwisata Australia Di Fort Stephen Oke mates Sekarang Ece Tepat berada di depan ontanya Ini bukan patung ya Unta beneran Mudah-mudahan jangan Dan kita beruntung banget Dapat kesempatan Untuk naik onta Paling pertama Jadi kita bakalan Berada di depan-depan Dan Dan sabar banget nih Pengen ada di atasnya Halo unta Baik-baik ya Aku berat sih lumayan Tapi gapapa lah Aku juga berat Tidak aku Gak apa-apa ya Olahraga lah kita ya Semangat unta Tapi tapu yang capek Ada-ada aja nih Biar pas ontanya Maju ke depan kita gak Apa ya Bahasa sungganya Tetitotog Gitu nya Gak kejeduk gitu Deg-degan kayak pertama kali Ditembak Kang Fatah gak nih Cek Kang Romantis gak nih Tinggi banget loh ini Astagfirullah Ya Allah Bukan main ya Unta ini ternyata Siap Gerakan kakinya Bikin badan kita Koyang Muncik basa sunda mah Seru banget ya Cek Tang Kapan lagi Coba ya Naik onta Di Australia Terus gembalanya Bule Bangannya Unik banget loh Ini pengalamannya Oh iya Walaupun sekarang Memasuki bulan Desember Tapi di Australia Sekarang justru sedang Memasuki musim panas Sobat Tapi ini gak membuat Seentin dan Kang Fatah Nyerah nih Justru mereka Enjoy banget tuh Naik untanya He he Gimana enggak Sobat Selain menikmati Sensasi menunggang Unta di padang pasir Kita juga dibawa Ke pesisir pantai loh Setelah berkeliling Selama 20 menit Akhirnya sampai juga Di pemberhentian Terakhir nih Oh my goodness Wah Baik dan turutnya Sungguh memacu Adrenalin Terima kasih Unta It was a nice ride Centin Kang Fatah Sekarang kita mau ngapain lagi nih Itu centin Mau daftar apalagi ya Oke Jadi sambil nunggu Penumpang lain dateng Buat naik ke vannya Aceh mau jelasin harganya dulu Jadi untuk main Sandboarding di Oakfield Range Newcastle ini Kalian cukup bayar 35 dolar Per orang Kalian bisa beli di tempat Atau bisa beli online Kayak aja Lewat internet Pokoknya Harganya tetap sama sih Gak beda juga Walah Main sandboarding Kita seru-seruan lagi nih Kayaknya Aceh Oke mate Sekarang Si dan Kang Fatah Udah ada di dalam mobil Dan kita mau menuju Ke area Dimana kita nanti Bisa main sandboarding Karena di dalam ini Itu banyak orang juga Yang mau ke sana Yang mau main Semua dengan kita Karena kita udah beli Teketnya di internet Loat online Jadi tadi pas dateng kesini Tinggal ditanya aja Namanya Tina bukan Terus tadi Kita disuruh scan Untuk Keperluan Covid aja Si Meshauman Biar Tetap Apa ya Maksudnya Tetap dikondisikan lah Gitu Ini seru banget sih Liat deh Ini pinggir Kanan kiri kita tuh Pasir setinggi-tinggi Gini Liat tuh Tuh Pasirnya ngelebihin Mobil ini malah Tingginya Excited banget Dan ini jalannya naik Oke centin Tunjukkan nyalimu Bismillahirrahmanirrahim Mari kita Mbak Mbak Lunt Cuuu Wah Gokil sih Ayo Kang Fata Jangan kalah Sama centin Kawasan Stockton Sand Duns ini Merupakan salah satu Perbukitan pasir Terbesar di Australia Loh sobat Makanya ini Menjadi spot wajib Bagi kamu Para penggemar Sandboarding Kalau di Indonesia Mungkin mirip Seperti gumuk pasir Jogja Kang Fata Lagi Bersusah Payah Naik ke atas Sambil bawa Papannya Itu papan Ece juga Tadi yang di bawah Dan Ece udah Kecepaian banget Buat turun ke bawah Dia ngambilin Kang Ari oke Iya Gak pek Oke 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 Ari oke oke Tengok Hahaha Jangan ngambek gitu dong Kang Masih panjang ini Perjalanan kita Hahaha Loh 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 Sekarang gantian centin Yang tepar nih Hahaha Apa yang buat ini Kan main bun Sampai banget Wajib Seru sih Seru Tapi Nanjak Naik ke atasnya lagi Tuh loh yang PR Jadi abis main Satu kali Aduh Ngeliat ke atas PR banget Ntar deh Istirahat dulu ya Metz ya Kasih Ece waktu dulu Buat istirahat Metz Wah Pas banget Ini mobil penjemputnya Sudah datang Liat tuh Kang Fata Langsung meluncur Ke mobil sobat Hahaha Gimana Kang Fata Seru gak Tadi main-main Di pasirnya Aduh Tidak bisa Diumkapkan Dengan kata-kata ya Seru lah pokoknya Seru banget Dan kalian harus nyobain Once in a lifetime Dan yang pastinya Keseruan kita Enggak berakhir disini Karena kita mau Lanjut Ke lokasi berikutnya Jadi tetap terus Nonton Di keliling dunia Trans seju Oke lah Jawabannya setelah yang satu ini Tetap di keliling dunia Trans seju Terima kasih Sub indo by broth3rmax